Wow meletup Uh meletup Enggak main-main nih bakso hari ini Wuh Ini kalau udah Tuh Ini aku juga pakai pala guys Jadi itu yang bikin bakso itu Enak itu pala Ini ada bawang putih yang digoreng Ada daging sapi Ini bikinnya 1 kilo guys 1 kilo biar mantap Ini dia guys Dagingnya yang udah di blender Dan blendernya itu dikit demi sedikit Akunya dan untuk full resep Nanti ya di link suggested video Udah pernah di share Jadi kalian bisa lihat langsung disitu ya Cara membuat bakso Aku mau bikin bakso merconnya juga Dan disini udah ada sambal Yang homemade juga Sambal bakso Jadi kita masukin ini di dalam Cousi Ampere Ampere Tengah Dari Dari Tengah 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 Ampere Ampere oke guys bakso nya yang gede kita masukin bismillahirrohmanirrohim bismillah nah kita lanjut yang ini kemudian apinya baru kita nyalain lagi sebentar dan bakso ready nah guys ini ukuran jumbo yang gede besar banget yang ada cabenya ya dan ini untuk si kecil juga jadi gak pedes seperti ini kalau udah kenyal banget bisa juga dimasukin freezer guys jadi tinggal ngambil kalau mau makan gitu meletup gak main-main nih bakso hari ini mantep lihat guys cantik sekali oh my god dan winter garden guys ya ada brokoli so ready bake so nah ini untuk kulitnya guys kulit pangsit so lagi bikin kulitnya homit pangsit dan juga ada buat isiannya aku pakai kerebek sama dan sama ayam aku mau cabutin seledri buat bakso ini musim winter guys tapi seledrinya subur banget tuh kita ambil serai dulu ya nah serai ku udah mulai layu karena musim dingin guys dia hmm kita dapatlah satu oke guys jumpa lagi dan ini dan ini hasil bakso nya udah ada di depan mata tinggal dinikmati coba banget setunya super super kero ini bakso yang segede mangkok beda banget guys kulala coba in dibelah ya dalemannya seperti apa guys wow kalian bisa lihat dalemannya tuh ada cabai ada bakso beranaknya juga tuh wow hmm meletup right hmm tapi aku mau taburin kasih kecap dulu ya karena ini bener-bener kudus right tuh dan saya lihat penempatannya wow meletup mantap cabainya bu bu biar sedikit kuah ya biar dia nyemek-nyemek kasih bawang seledri bawang sama seledri ini bener-bener mantap ya supaya enak guys makan semuanya makan usah juga nih makan terlalu gede oh my gosh ini bakso kecilnya dulu hmm gue enak mantap sempurna banget hmm makanya pake pisau guys hmm hmm beso nya hmm best kuahnya taruh disini ya ada tahu ompongnya juga ompongnya juga yes hmm hmm enak banget banget hmm hmm wow enjoy the food rice Sampai jumpa. Sini aku juga ada pangsit home meat. Keriakannya sempurna banget. Hmm. hmmm guys ugh hmm enggak kuat bedes namanya kicap manis lagi so spicy makan aja pakai pisau guys tuh sempurna hmm masih komit pakai seladrit guys udah ada resep semua ya hmm jaging semua ini right so sempurna perfect mantep tuh nih kuah-kuahnya juga the best ini bakso terenak setiap bikin bakso selalu puas dengan hasilnya karena kita tahu apa yang kita masukin kedalemnya ya hmm hmm best bakso guys kalian lihat isi-isiannya bener-bener cabe semua di sini ada pangsitnya juga udang sama ayam ya sempurna banget ini bener-bener enak tenang ini yang bagian cabainya dia punya cabe bener-bener wow ini cabe fresh banget ya guys spicy but it's very nice dia punya cabe bener-bener masuk ke hidung terus ke telinga kayaknya belum keluar ini guys masukin ke kuah dikit biar nggak terlalu pedes udah melar oh my gosh udah melar guys gue udah nggak kuat bener-bener besar banget ini aku mau sisain buat nanti malam atau besok pagi dipanesin tinggal dipanesin gitu karena bener-bener di perut udah oh udah banyak banget udah nggak kuat oke guys jangan lupa like comment share dan subscribe see you next time guys bye bye oke bye i can't look finish all keep this for tonight or tomorrow morning just make it hot bye bye nah pergi ke dapur lupa ngaruk si brokoli yaudah ini brokoli buat suami sama anak dicincang kecil gitu dia bisa makan oke guys see you next time bye bye they're dapur mm hanya wyna jadi